Ya, kita mulai ya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba nih mas Herman Sama Alvin Oke Kita lanjutkan kuliah kita Saya rekam lah ya Kalau lihat di LMS Saya kasih Ada materi minggu Part 1, part 2 ya Itu saya ambil dari e-book ya Mudah-mudahan Gak di band sama youtube ini Apa namanya buku rujukannya Kita ambil dari Raspberry Pi cookbook ya Third edition Ini kalau mau cari yang ininya Second edition nya sudah ada di it Third edition nya masih belum lah Masih yang berbatas seperti Aurelie seperti ini Ya, kalau kita lihat ya Kemudian ada kita install Kemudian ada sudah bisa Apa namanya Akses Pihak 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 tadi dendat optimis ini yang pertama kita bahas ini empat satu ya controlling general Hai purpose input output gpio using web interface ini kalau awal-awal kuliah Arduino ya cuma sekolah ini udah saya ambil sebenarnya saya pakai bukunya Pak Abdul Gagir ya dulu gitu ya ini ini juga ada udah ada scriptnya ya udah ada scriptnya udah ada jadi nanti di sini sebelum masuk ke 16.1 ini kita lihat 717 di sini ada library yang harus kita install itu ya ini sama-sama operasinya Linux gitu ya saya pakai Ubuntu Bapak ini 24 ya Nah ini di di ketika kita bahas 16.1 bahas tentang controlling gpio output using web interface ya di sini problemnya adalah you want to control general purpose input output gpio ini sebenarnya dibahasnya sedikit di hardware basic ya di di chapter 9 disini hardware basic jadi kalau anda mau lihat disitu ya Anda kalau mau akses ini ya kalau habis masa file-nya pakai email yang lain gitu ya Nah di sini dijelaskan ya apa namanya pin-pin yang digunakan ya seperti itu kemudian di sini juga ada ada apa namanya Hai Anda harus hati-hati katanya ketika menggunakan Hai apa Hai nanti saya lihatin dulu kosongnya disini bahasnya kosongnya Hai ya lumayan lah nah ya Hai ya ini ya nanti seperti ini Hai coba saya lihatin dulu disini jadi disini kalau yang pertama ya tadi saya bilang ada kita masuk ke 16 16.1 controlling gpio output using web interface interface ya kemudian you want to control general purpose input output gpio output using web interface to your raspberry pi disini solusionnya adalah salah satunya use the battle pitton webserver library ya disini ada modul ada beri namanya batong gitu ya adanya di resepi 7.17 to create HTML web interface to control gpio jadi kita lompat dulu ke sini 717 Hai nah tadi ini ya di sini bicara tentang sebenarnya bukan writing ya emang ada writing tapi yang intinya adalah menggunakan leluri ya jadi kalau apa namanya kita main di pitton ya cara menginstal lelurinya ya mungkin nanti jadi pertama kita cek dulu ya kita cek dulu versi titannya gitu ya apakah dia versi 2 atau versi 4 eh sorry kompati versi 3 ya saya mikir keras tadi kita oke jadi kalau kita mau ngecek ya Anda sudah masuk di comment from terminal seperti ini kalau kita jenis kemudian test kemudian version gitu ya nah ini saya munculnya 3.7.9. saya ras beri kalau ada 2 ya defaultnya apa nanti kita bisa putih punya mungkin bisa Dites, fiton berapa, munculnya berapa Dua, oke, kalau mau muncul Tiga, perintahnya ditambahkan Fiton tiga Coba, fiton tiga Desk-desk version munculnya berapa Oke, nah Itu cara membedakan Bagaimana merunning fiton Versi dua, fiton versi tiga Dulu ketika kita bahas Steganografi apa kertografi kan Pernah juga saya pakai yang Fiton dua ya, ada script Fiton dua, jadi itu Bedanya ketika kita mau merunning Ya Jadi fiton itu ada dua versi besar Ya Ada fiton versi Dua ya, fiton versi Dua, sama fiton versi Tiga Nah nanti tipis versi tiga ini Banyak lah ya, biasanya Saya rekomennya mulai dari tiga Enam gitu ya, fiton tiga enam Tiga tujuh, kalau mau Dilihat sekarang tiga sembilan ya Jadi minimalnya Tapi di script yang di buku ini juga Ada beberapa yang menggunakan Fiton versi dua Versi dua gitu ya Oke, dua tujuh gitu Jadi tadi bedanya Bedanya adalah ketika kita Mau pakai fiton versi dua Versi tiga, ya seperti tadi Ya, disini Ya, disini Kalau enggak Kalau Kalau enggak pakai Fiton seperti ini Kalau di atas diri Yang ditarik adalah Fiton versi dua gitu ya Kalau fiton tiga seperti ini Makanya ditarik nanti versi tiganya Kita Bisa install Berapa macam versi ya Menggunakan virtual environment Oke, itu satu Nah, kemudian Di sini adalah Tujuh tujuh belas Writing a simple Web server in python gitu ya Kalau kita main IOT Kalau cuma main Sinyal-sinyal aja Kayaknya Kurang gitu ya Harus ada pengiriman data Dari device-nya ya Oke, jadi disini You need to create Simple python web server Ya, disini Simple python web server ya Konsepnya Seperti itu Client server But you don't want to have to run To run a full web server stack Ya, ini berarti yang sederhana aja Yang simple aja Maka disini Ada Ada library Bisa kita gunakan Namanya adalah Battle Python battle Ya, jadi ini sudah 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 jadi Kita tinggal pakai aja Use the battle Python library To run a pure Python web server That will respond to HTTP write request Gitu ya Konsepnya seperti ini Dia Akan menjadi Filter web server Yang akan menerima Respon dari Client gitu ya To install battle To install battle Use the following command Jadi, Anda ketikan disini Ya, tadi sih Saya udah coba Di Raspberry-nya Oke, oke aja Ini coba Saya running di Mana Di Ubuntu saya ya Jadi Caranya gimana ya Pasti Connect internet dulu Kemudian Anda sebagai Sudo Kemudian Beritanya adalah Up Get Kemudian Install Python Battle Nah, ini Logirinya ya Ini modulnya Ya, jadi Cara nginstall Logirinya Itu adalah Sudo Up Minus Hyphen Get Install Python Battle Udah Seperti ini Saya minta Password Ini Saya pakai Saya pakai Ubuntu Ya Oke Nah, ini adalah Proses installnya Apakah salah Eja Saya Tutu Get Install Python Apakah Apakah Harusnya bisa Ini Install Setelah Jangan Pai Setelah Jangan Coba Di Itu Bisa Bisa Betul Button Button Pempotom Sudok Ya Tidak 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 Piten S Piten Udah Luget Pakej Ditembal oke kenapa cuma bisa di raspberry udah bisa udah ya tadi saya juga udah nyoba di raspberry oke oke aja nah kemudian satu lagi nanti ada ada script ya disini ibaratnya ya sama ya kita ketika kita awal-awal saya pakai bukunya Pak Abdul Kadir ya disitu Pak Abdul Lino nah disini juga udah saya kasih linknya ya di LMS itu oke disini 322 Anda bisa klik link yang saya kasih ya oke mana dia nah you want to download also central you can either clone subscribe oke ini dia ya so ini ada linknya disini klik aja linknya silahkan dibuka itu ada di udah saya copyin ya ada ininya linknya nah nanti tampilannya seperti ini ya ini dari bukunya langsung ya di github access free ya oke kemudian anda klik disini ada code kemudian download zipnya seperti ini download zip download zip ya raspberry pi cookbook entry master zip oke ya nah jadi anda gak perlu ketik-ketik lagi ya tinggal ini sudah download tinggal di ekstrak aja downloadnya dimana downloadnya di oke kalau bawaan dari ini ya raspberry pi cookbook ya dapat sudah 1,3 MB aja di scriptnya ya ya ini semuanya ada disini yang apa namanya yang ada di bukunya itu ada semua disini oke saya bikin di ekstrak dulu ya new folder script script ya script aja ya oke di ekstrak aja ada di dashboard ekstraknya harusnya ada ya ekstrak ya di ekstrak aja ya nanti akan seperti ini ya ini adalah script scriptnya udah siap semua disini nah oke yang tadi adalah chapter 7 ya oke jadi disitu udah disiapin semua scriptnya nanti yang chapter 7 juga ada semua disini yang pakai Arduino juga sudah ada ya udah mas Herman udah download udah oke nah kemudian kalau di apa namanya text editornya ya kalau di di Raspberry itu dia pakai M2 gambar kayak fuller yang lurus gitu bengkok gitu ya ada gak M2 programming kemudian mu ada gak di aplikasi aplikasi dulu jadi dia jadi kan yang kalau misalnya gini ya disini klik kanan coba di python chapter 7 battle ini kan yang mau kita yang mau kita running kan yang mau kita running itu kan namanya adalah ya chapter 7 battle test ya battle test nah ada dua ya ada kita ngebuka scriptnya ada kita ngerunning scriptnya gitu ya kalau kita ngebukanya ya kalau ini ngerunningnya nih ngerunning dia pakainya python 2 gitu ya nah kalau kita mau bukanya ya aplikasinya menu namanya kalau di raspberry mungkin bisa ditambah lagi ini nanti ya mau pakai editor yang lain jadi klik kanan kemudian open with gitu atau anda langsung buka dari ini ya 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 kalau barang itu leo leo kemudian 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 Terima kasih 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 Terima kasih